Kemudian para sahabat menertawakannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alamah tadhakun. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaum indin. Baik, sekarang kita akan membahas sebuah hadis Nabi SAW. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dari Nabi SAW. Boleh dicatat hadisnya? Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Naddarallahu amra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa balagaha. Semoga Allah Ta'ala mencerahkan. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Samia'a maqalati yang dia mendengarkan sabdaku. Fa wa'aha, lalu dia menghafalkannya. Wa hafidhaha, dan dia menjaga hafalan itu. Wa balagaha, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Farubbaha mili fiqhin. Farubbaha mili fiqhin. Ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa dalil. Lalu disampaikan kepada orang yang lebih paham. Disampaikan kepada orang yang lebih paham. Terhadap dalil itu. Sudah? Baik, coba kita ulang dulu ya. Kalimatnya bagaimana yang pertama? Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar sabdaku. Lalu dia hafalkan. Kemudian dia jaga. Lalu dia sampaikan kepada orang lain. Betapa banyak orang yang membawa dalil. Lalu dia sampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap dalil itu. Sudah? Thalathun. La yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ada tiga amalan. Di mana dengan amalan ini hati seorang muslim. Tidak akan memiliki penyakit hasad. Di mana hati seorang muslim tidak akan memiliki penyakit hasad. Yang pertama. Ikhlasul amalilillah. Dia mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Yang kedua. Wa munasohatu a'immatil muslimin. Memberikan yang terbaik bagi pemuka kaum muslimin. Memberikan yang terbaik bagi pemuka kaum muslimin. Yang ketiga. Wa luzumu jamaatihim. Dan selalu komitmen. Selalu komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'wata tuhitu miwara'ihim. Sesungguhnya doa kaum muslimin. Kebaikannya akan dia dapatkan. Doa kaum muslimin. Kebaikannya akan dia dapatkan. Sudah apa? Lengkap insyaAllah? Baik. Hadis Riwayat Tirmidhi. HR Tirmidhi. Dan disayihkan oleh Syalbani. Sudah? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Sekali mendengar? Tidak ya. Karena kita memang terhitung orang yang hafalannya perlu beberapa kali mendengar. Itu pun cepat lupa. Dan Masya Allah, para sahabat ada sisi yang hebat. Sekali mendengar, langsung hafal. Itu kan orang Arab pakai bahasa Arab. Baik. Tadi sudah saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Sama. Cuma karena kita memang orang yang lemah hafalan. Sehingga mungkin beberapa kali mendengar, kita tidak bisa langsung hafal. Tayyip. Siapa perawi hadis ini dari kalangan sahabat? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu as-sabikun al-awwalun. Orang yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau bahkan mengatakan, Aku adalah orang yang keenam yang masuk Islam. Di kalangan para sahabat. Dan beliau bergelar sebagai Keutamaan Melayu sangat banyak sekali. Sampai Nabi SAW mengatakan, Siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran Dengan suara persis segar sebagaimana ketika diturunkan, Maka bacalah Al-Quran dengan cara bacanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Sehingga bacaannya Abdullah bin Mas'ud Diisyaratkan dalam hadis ini Mirip sebagaimana Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril Kepada Nabi SAW Ketika wahyu itu turun. Dan itu salah satu diantara keistimuaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Termasuk diantara sahabat yang secara ekonomi Tidak kaya, miskin. Bahkan beliau mendapatkan zakat dari istrinya. Siapa nama istrinya Abdullah bin Mas'ud? Zainab. Nama istri beliau adalah Zainab. Dan betis beliau itu kecil sebelah. Yang satu normal, yang satu kecil. Pernah satu ketika Nabi SAW Menyuruh Ibn Mas'ud Untuk mengambil dahan pohon arok. Pohon arok dipakai untuk apa? Untuk siwa. Lalu ketika beliau naik Ke atas pohon itu Pakainya diterpa angin Sehingga kelihatan betisnya yang kecil sebelah. Kemudian para sahabat Menertawakannya Lalu Nabi SAW mengatakan Alama tadhakun Kenapa kalian menertawakan? Wallahi Wallahi Innaha La'auzanu min uhud Demi Allah Sesungguhnya betisnya Ibn Mas'ud Lebih berat daripada Gunung Uhud. Masya'Allah. Di sisi Allah SWT Orang ini manusia yang sangat istimewa. Sehingga betisnya saja Laih berat dibandingkan Gunung Uhud. Dan Ibn Mas'ud termasuk Di antara sahabat Yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ampai Dalam sebuah pengakuan Yang disampaikan oleh Abu Mus'al Ari Beliau pernah mengatakan Aku mengira Aku mengira Ibn Mas'ud Adalah salah satu anggota keluarga Nabi SAW Sakin dekatnya Ibn Mas'ud Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu bagaimana Sebab beliau masuk Islam Ibn Mas'ud adalah Seorang pengembala kambing. Kemudian suatu ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq Radil Anhu Melewati Ibn Mas'ud yang sedang Mengembalakan kambing. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Ibn Mas'ud Tolong datangkan kambing betina Yang ada susunya Tapi semuanya Kambingnya kecil Kantong susunya itu Kecil Akhirnya dia ambilkan Salah satu kambing betina Oleh Nabi SAW Didoakan Kemudian kantong susu kambing ini Langsung membesar Dan kemudian diperah Menghasilkan susu yang banyak Kejadian itu dilihat langsung oleh Ibn Mas'ud Kemudian Abu Bakar Menyampaikan bahwa Beliau adalah seorang Nabi Dan akhirnya Ibn Mas'ud Mas'ud Islam Mengakui beliau sebagai Utusan Allah SWT Baik Kemudian kita akan lihat Dalam hadis ini Nabi SAW Bersabda Naddarallahu mra'an Samia maqalati Fawa'aha Wahafidhaha Waballaghaha Semoga Allah memberikan Kecerahan Wajah Bagi orang yang mendengar hadisku Lalu dia hafalkan Setelah dia hafal Dijaga Karena ada yang menghafal Tapi tidak menjaganya Sehingga hafal Mungkin dalam waktu Sekian waktu Karena tidak dijaga Akhirnya lupa Maka dalam hal ini Nabi SAW meminta Dia hafalkan Dan dia jaga Waballaghaha Sampai akhirnya Dia berhasil Menyampaikan hadis itu Kepada orang lain Disinilah kita bisa melihat Salah satu diantara Nilai keutamaan Menghafal hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menghafal hadis Nabi SAW Didoakan oleh Nabi SAW Dengan doa kebaikan Apa doanya? Naddarallahu Semoga Allah Memberikan Kecerahan bagi dirinya Sekarang apa yang dimaksud Dengan Naddarallahu Naddara Kata Ibnul Athir Ibnul Athir Mengatakan Bahwa yang dimaksud dengan Naddara Minan Naddara Wahiya fil asli Husnul wajhi Wal bariq Naddara Dari kataan Naddara Secara bahasa Artinya adalah Wajah yang indah Wajah yang cerah Wajah yang semringah Yang bersinar Dan yang dimaksud Dalam hadis ini adalah Semoga Allah Memperbaiki Semoga Allah Memperbaiki Fisik orang ini Dan memperbaiki Kepribadian orang ini Sehingga Makna dari hadis ini Doa Nabi SAW Bagi orang yang Menghafalkan hadisnya Beliau doakan Agar Allah Memperbaiki Fisiknya Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kecerahan Bagi Kepribadiannya Dijelaskan Oleh Ibn Uyayna Kala Ibn Uyayna Kata Ibn Uyayna Ma min ahadin Yatlubul haditha Illa Wa fi wajhihi Nadratun Lihadhal hadith Ma min ahadin Yatlubul hadith Kata Ibn Uyayna Setiap orang yang Mencari hadith Dia belajar hadith Lalu dia Menghafalkan hadith itu Sebagaimana Ahli hadith di masa silam Illa wa fi wajhihi Nadratun Dalam wajahnya Akan terpancar cahaya Yang itu bisa dirasakan Oleh sesama ahli hadith Lihadhal hadith Berdasarkan hadith ini Karena dalam hadith ini Nabi SAW Mendoakan Kebaikan Bagi orang yang Menghafalkan Hadith Rasulullah SAW Masya Allah Sehingga ini Kelebihan Bagi orang yang Suka menghafalkan Hadith Rasulullah SAW Bupa ibu Menghafalkan hadith Sudah berapa hadith Berapa hadith Yang sudah dihafal Hadith Belum Baik Karena Kita Tidak terbiasa Dengan kegiatan Hafalan Kalau disuruh Menghafal Nanti gak jadi kajian Mutoh Tayyip Menghafal hadith Termasuk memiliki Nilai keutamaan Yang lebih Sebab Ini adalah Amalnya Para Manusia Yang selalu Menyertai Nafasnya Nabi SAW Ada pernyataan Ahlul hadith Hum Ahlul nabi Illam Yashabu Nafsahu Anfasahu Sahibu Ali hadith Adalah Keluarganya Nabi Ali hadith Adalah Keluarganya Nabi Kalau mereka Tidak Membersamai Fisik beliau Mereka Membersamai Nafas Nafas Nabi SAW Dan yang dimaksud Membersamai Nafas Nafas Nabi SAW Adalah Membersamai Apa Pak? Membersamai Sabda-sabda Rasulullah SAW Ahlul hadith Hum Ahlul nabi Ahli hadith Adalah keluarganya Nabi SAW Ilam Yashabu Nafsahu Anfasahu Sahibu Kalaupun mereka Tidak menyertai Fisik Rasulullah SAW Namun mereka Menyertai Nafas-nafas Rasulullah SAW Dan aluhadith Memiliki banyak Keistimewaan Karena merekalah Yang melestarikan Sabda Nabi SAW Hingga sampai ke kita Dan kita Berhutang budi Kepada mereka Berhutang jasa Kepada mereka Sehingga Hadith Rasulullah SAW Bisa kita dengerin Bisa kita baca Sampai di zaman ini Berkat dari Jasa dan kerja kerasi Yang mereka lakukan Selanjutnya Dalam hadith ini Nabi SAW Mendoakan kebaikan Bagi orang yang Mendengar Sabda beliau Dan mendengar Sabda Nabi SAW Harus diiringi Dengan adab Apa adabnya Dengarkan dengan Penuh rasa Hurmat Dengarkan dengan Penuh rasa Hurmat Kenapa harus Dengan penuh rasa Hurmat Karena ini adalah Sabda manusia Yang mulia Sabda Rasulullah SAW Seorang Abi Dalam Di Yogyakarta Apabila ada Sabda Dari Kanjeng Sultan Maka seluruh Abi Dalam itu Tunduk Duduk Tidak berani Donga Padahal Itu hanya Sebuah teks Yang dibacakan Sehingga mereka Itu khusyuk Mendengarkan Gak ada yang Berani mengangkat kepala Apabila ada Sabda Dari Sri Sultan Karena itu Bagian dari Adab Dan sopan santun Terhadap Sabda Atasannya Sebagai Umat Nabi Muhammad SAW Seharusnya Sikap seperti ini Juga harus kita Lakukan Ketika kita Mendengarkan Firman Allah Dibacakan Ini adalah Kalam Pencipta kita Kalam Rabbul Izzah Maka seharusnya Kita khusyuk Mendengarkan Tertunduk Dan jangan Ngobrol sendiri Apalagi Karung Rokok Nyambil kopi Dan seterusnya Ini sikap Yang tidak sopan Kamu perhatikan Ini adalah Kalam Rabbul Alamin Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan adab Yang maksimal Demikian pula Sabda Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Karena itu ketika Ada pembacaan hadis Baik di masjid Ketika selesai Salat Lalu Bapak Ibu Misalnya Mendengarkan Mari kita bacakan Kitab Prihatus Salihin Atau kitab Apapun Yang isinya Hadis Nabi SAW Dan anda Buru-buru Dengerin dulu Duduk Manis Dengerin dulu Sampai selesai Pembacaan hadis itu Baru setelah itu Silahkan beraktivitas Dalam rangka Menghormati Menghormati apa? Sabda Nabi SAW Setiap jam 10 pagi Di semua tempat Yang diwajibkan Disitu ada Nyanyian laku Indonesia Raya Kita disuruh ngapain? Kita disuruh ngapain? Berdiri Diam Dalam rangka Menghormati Anda kan gak ikut Nyanyi Tapi diam saja Dalam rangka Untuk menghormati Dan sikap Seperti ini Tidak kita lakukan Pada sabda Nabi SAW Maka sebagai Seorang Yang sadar Bahwa Kita adalah Umat beliau S.A.W. Seharusnya Kita memberikan Penghormatan Yang lebih Untuk sabda Rasulullah S.A.W. Pernah satu ketika Atok bin Nabi Rabah Seorang Ulama tabi'in Kedatangan Anak yang masih Usia SMP Remaja Lalu anak remaja ini Mau menyampaikan Hadis Dia minta izin Saya akan bacakan Sebuah hadis Lalu Atok bin Nabi Rabah Duduk manis Di hadapan Anak remaja ini Dengarkan Dengan seksama Sampai selesai Hadis itu dibacakan Padahal Atok bin Nabi Rabah Ulama'qibar Gunung dalam Masalah hadis Selesai remaja ini Pergi Beliau mengatakan Saya sudah mendengarkan Hadis dari remaja tadi Saya sudah mendengarkan Hadis yang dibacakan Dari remaja tadi Sebelum dia dilahirkan Sekian belas tahun Yang lalu Saya sudah mendengarkan Hadis ini Tapi ketika Hadis itu dibacakan Beliau tidak komentar Ah wes tahu Wes kerungung Sudah pernah dengar Tapi beliau Dengarkan dengan seksama Dalam rangka Untuk menghormati Sabda Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Adab seperti ini Perlu kita ajarkan Kepada kaum muslimin Dalam rangka Untuk menghormati Apa yang disabdakan Alih Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Selanjutnya Tugas kita terhadap Hadis Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Adalah Mendengarkannya Lalu berusaha Untuk menghafalkannya Jika memungkinkan Diafalkan Dijaga Dan untuk selanjutnya Disampaikan kepada Orang lain Sehingga ada Empat Amalan ya Dengerin Terus diapain pak Setelah didengerin Diafalin Terus Dijaga Lalu Sampaikan Itulah Tugas Yang dianjurkan Untuk dilakukan Bagi umat Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Maka barang siapa Yang melakukan ini Faqad qawmu biddini ilman Wa amalan Wa dakwatan Barang siapa Yang melakukan Empat tugas ini Berarti dia telah Menjaga sumber agamanya Baik dari sisi ilmu Baik dari sisi amal Maupun dakwah Ilmu itu dengan Didengerin Diafalin Dijaga Sudah Kemudian diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Lalu disampaikan Dan itulah Dakwah Baik Selanjutnya Kala Ibn Qayyim Kata Ibn Qayyim Ibn Qayyim Rahimahullah Pernah mengatakan Berkaitan dengan Ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW Manusia itu Ada tiga tingkatan Berkaitan dengan Ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW Manusia ada tiga tingkatan Yang pertama Ahli warisnya Para Nabi Mereka lah penerus Perjuangan Para Nabi Mereka adalah Orang yang Menjaga Sumber syariat Agama ini Dengan Mempelajarinya Mengamalkannya Dan Mendakwahkannya Yang pertama Yang pertama siapa Pak Ahli warisnya Para Nabi Mereka lah yang Meneruskan perjuangan Para Nabi Siapakah mereka Orang yang Menjaga Kelestarian Sumber agama ini Dengan Mempelajarinya Lalu Mengamalkannya Dan Mendakwahkannya Mereka lah para ulama Yang disebut oleh Rasulullah SAW Sebagai Warathatul Anbiya Ini tingkatan yang tertinggi Al-Martabatul Thaniya Tingkatan yang kedua Mereka yang mau belajar Menghafalkan dalil Menghafalkan dalil Namun Dia bisa jadi Tidak paham isinya Namun dia bisa jadi Tidak paham isinya Dan dia sampaikan Dengan cara Menyampaikan Teksnya Tapi tidak memberikan Penjelasan Sudah Saya ulang ya Tingkatan yang kedua adalah Orang yang apa Menghafalkan dalil Kemudian dia Menjaganya Lalu dia sampaikan Kepada Orang lain Tapi dia Tidak menjelaskannya Itu adalah jenis manusia Sebagaimana yang disebutkan Dalam hadis ini Dia hanya menampung Kemudian orang mengambil Apa yang dia tampung Tanpa memberikan Penjelasan Makna dari hadis itu Sehingga Orang ini Ibarat Penampung air Namun dia tidak Bisa Menumbuhkan Namun dia tidak Bisa menumbuhkan Tanaman Sudah? Faham? InsyaAllah? Baik Nanti kita akan Jelaskan korelasinya Jadi begini ya Dalam hadis Riwayat Bukhari Rasulullah S.A.W. Menggambarkan Menggambarkan Bahwa Jenis manusia Itu seperti Tiga jenis tanah Satu Ada tanah Yang bisa Menyerap air Lalu Menumbuhkan Aneka tanaman Dan tanaman itu Dimanfaatkan oleh Masyarakat Yang kedua Ada tanah Yang tidak bisa Menyerap air Tapi dia bisa Menampung air Kemudian Masyarakat Mengambil air itu Untuk sebagai Air minum Digunakan untuk Mengairi sawah Maupun untuk Diberikan kepada Binatang Sudah? Jenis manusia Terhadap ilmu Itu seperti ini Jenis manusia Pertama Inilah Warasatul Ambiya Ali warisnya Para nabi Mereka lah Para ulama Dengar ilmu Dia serap Ilmu itu Sehingga Dia pelajari Riwayatan Wadiraya Dia mempelajari Keaslian sumber Dan makna Dari Ilmu tersebut Makna dari Dalil Sehingga Kalau dia dengerin Al-Quran Dia paham Tafsirnya Dia dengerin Hadis Dia paham Maknanya Tafsirnya Tafsirnya Kemudian Dia memberikan Manfaat Kepada masyarakat Dengan mengajarkan Teks dari hadis itu Plus maknanya Ini ahli warisnya Para nabi Mereka yang Paling tinggi Tingkatannya Ada yang kedua Hanya menghafal Tapi Tidak menjelaskan Makna Ibarat Bagian dari bumi Hanya bisa menampung Air Namun Dia tidak Bisa menyerap Sehingga orang Mengambil air darinya Ini kalau Di zaman sekarang Boleh kita sebut Seperti para Hufadul Quran Orang-orang yang Hafal Quran Fulan Hafidh Quran Hafidh Quran Hafidh Quran Mereka yang Hafidh Quran Belum tentu Paham isinya Tapi dia Dijadikan rujukan Ketika orang Yang menghafalkan Quran Setoran Quran Kepada orang yang Hafidh Quran Tapi belum tentu Dia paham Isinya Dan dulu Ada model Ulama seperti itu Menampung banyak Tapi tidak bisa Menyampaikan penjelasannya Sudah Ini jenis yang kedua Dan jenis ini Termasuk orang yang Terpuji Kenapa terpuji? Karena Dia mendapatkan Doa baik dari Nabi SAW Dalam kalimat Yang tadi kita baca Naddorallahu Mra'an Samia maqalati Fawa'aha Wahafidhaha Waballagaha Farubba hamili Fiqhin Ilaman Hupa afqahumin Selanjutnya Yang ketiga At-tabaqatul thalitha Manusia tingkatan yang ketiga Fahum ashqal khalki Mereka adalah manusia yang paling celaka Alladzina lam yakbaluhudallah Yang tidak mau menerima petunjuk Allah Ibarat tanah itu Seperti gundukan bukit Nyerap gak bisa Nampung gak bisa Sehingga saat hujan itu turun Sama sekali tidak membekas pada dirinya Disebut oleh Ibn Qayyim Manusia yang paling celaka Hujan turun Tidak dia tadai Tidak dia tampung Dan tidak dia serap Mereka adalah orang yang tidak menerima petunjuk Allah Dan tidak mau mengangkat kepalanya Untuk menerima petunjuk Allah Gak gelem ngaji Gak mau belajar Jumatan ditinggal turun Kajian ditinggal lungoh Dan itu Dominan yang terjadi di masyarakat kita Sehingga saat ilmu itu datang Mendekat ke masjidnya Jangankan mau mendengarkan Kadang Jumatan saja Yang itu merupakan kewajiban Sudah duduk Tapi dia pilih yang paling belakang Begitu duduk Terus apa pak? Turun Kemudian ketika dia bangun Ini masjid apa ya mas? Kok aneh? Lah kenapa? Aliran apa ini? Kok gak ada khutbahnya? Masa ambil turun Masya Allah Kita juga kadang merasa heran ya Kenapa orang itu ketika Jumatan Begitu mudahnya untuk tidur ya? Sampai yang punya penyakit insomnia Obatnya apa pak? Kajian Kon melu Jumatan turu itu Gudaan setan sangat kuat Dalam situasi seperti ini Apalagi kalau khutibnya Membosankan Kurang menarik Pembahasannya berulang Dan seterusnya Sehingga banyak sebagian orang Yang dia tidak tertarik Untuk mendengarkannya Tapi yang penting Perlu kita ingat Bahwa ilmu yang kita dengar Itu hanya akan bisa Memberikan pengaruh dalam diri kita Kalau kita dengarkan dengan maksimal Tidak ditinggal tidur Sudah? Orang seperti ini Tidak mau mengafal Tidak mau memahami La riwayat Dan wala dirayah Baik dari sisi riwayat Maupun dirayat Sampai jumpa di video selanjutnya